Di Dampingi sejumlah Romo dari Universitas Sanatadharma dan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Romo Kal Edmund Prier SJ datang ke Polda D.I.E. Kepada Kapolda D.I.E. Brigjen Paul Ahmad Doviri, Romo Prier mengucapkan rasa terima kasihnya karena pihak kepolisian langsung bertindak dan melumpuhkan pelaku penyerangan Gereja Santa Litwina sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih banyak. Sementara itu Romo Kal Edmund Prier juga mengaku memaafkan pelaku penyerangan. Menurutnya memberi maaf kepada orang merupakan ajaran katolik yang harus diimplementasikan. Oh untuk berterima kasih bahwa saya dibantu dan yang kedua untuk menjelaskan bahwa saya tidak punya apa-apa terhadap pelaku bahwa mau dimaafkan itu tujuan dua hal yang dibicarakan tadi. Jadi Romo memaafkan Romo? Maafkan, dah jelas. Kenapa Romo memaafkan? Mengapa? Mengapa Romo memaafkan Romo? Ya, incil jelas menyatakan tiap hari kita mendoakan maampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang kesalah kepada kami mesti dilaksanakan juga dong. Sementara itu Kapol D.I.E. Brigjen Paul Ahmad Dauviri mengatakan meski Romo Prier sudah memaafkan tersangka, namun menurut kasus ini tetap akan diusut tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kehadiran Romo Prier datang kemari, sebenarnya saya yang datang ke sana Romo biar Romo gak usah ke sini. Tetapi nyata Romo Prier berserta Romo yang lain datang khusus ke Pulau D.I.E. untuk bertemu saya dan beliau menyampaikan pertama, terima kasih bahwa penanganan kasus di Geraja Santai juga kemarin sudah ditangani dengan baik, pelakunya juga sudah ditangkap dan sekarang dalam proses untuk penyidikannya.